Setelah sebelumnya kita udah membahas deretan ponsel dengan skor Antutu tertinggi di range harga 1 jutaan, beberapa dari kalian ada yang curhat di kolom komentar nih, kalau skor segitu masih belum cukup. Maka dari itu, kali ini Nidia bakal sedikit upgrade dengan kasih tau ke kalian deretan smartphone di range harga 2 jutaan, yang sudah punya skor Antutu 350 ribu lebih. Penasaran kan? Kalo gitu, mending kita langsung masuk aja ya ke scene berikut ini. Rekomendasi yang pertama untuk video kali ini adalah Realme 9i. Secara tampilan, desain Realme 9i ini sendiri memiliki desain yang menurut Nidia menggambarkan ciri khas Realme banget. Desain yang agak melengkung, kemudian bodi belakang yang cukup polos dengan satu buah modul kamera di kiri atas, serta corak garis-garis yang terlihat di bagian bodi belakangnya. Bahkan, warna smartphone bodi belakang Realme 9i ini memiliki gradasi warna lho. Pokoknya, desainnya khas anak milenial kayaknya dia banget. Lalu, untuk sektor dopor pacunya, Realme 9i mengandalkan chipset dari Qualcomm yang cukup powerful di segmen HP kelas menengah, yaitu Snapdragon 680. Meskipun memang masih belum mendukung jaringan 5G, tapi setidaknya performa yang ditawarkan oleh chipset ini sudah cukup mumpuni. Terbukti dari hasil skor Antutu yang mampu dihasilkan oleh versi 6x128GB dari ponsel ini yang berkisar di angka 220 ribu poin. Angka tersebut pun langsung dibuktikan dengan performa gaming Realme 9i yang mampu memainkan game Mobile Legends di settingan grafis ultra dan refresh rate high dengan amat sangat lancar. Namun, sayangnya buat kalian yang hobi main PUBG Mobile, Realme 9i cuma bisa dimainkan di settingan maksimal, balance medium, dan juga smooth high. Hal yang menarik perhatian adalah pasti coba buat main Genshin Impact di settingan 60fps. Ternyata performanya masih cukup menjanjikan loh price money ya. Untuk spesifikasi dan harga Realme 9i terupdate ada di scene berikut. Beralih ke brand Infinix, kali ini ada Infinix Hot 12 Pro yang sudah ditenagi chipset Unisoc T616. Terus nih, kamu udah dapet RAM 8x128GB di harga 2 jutaan aja loh, murah banget gak tuh? Tapi performanya sendiri gimana? Bisa dibilang aman sih kalau kata Nidia, terbukti dari skor AnTuTu yang mampu dihasilkan yang ada di angka 230 ribu poin. Dipakai main Mobile Legends di settingan mentok kanan pastinya lancar tanpa kendala, dengan frame rate di kisaran 60fps. Terus, dipakai main PUBG di settingan balance ultra juga cukup lancar, dengan frame rate di kisaran 40an fps. Nah, kalau buat main Genshin Impact, gimana? Tenang, masih bisa kok guys. Tapi dengan catatan, main di settingan low 30fps aja ya, dimana game ini masih bisa kamu mainkan dengan lancar di kisaran 25-30an fps. Guna mendukung performanya tadi, Infinix juga gak lupa menyematkan baterai jumbo 5000 mAh yang dipadukan dengan teknologi 18W Fast Charging. Nidia jamin sih, hape ini bakal kuat banget nemenin aktivitasmu seharian. Kalau kamu tertarik untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 12 Pro terupdate ada di scene berikut ya. Kalau kamu mencari hape 2 jutaan yang sudah mendukung jaringan 5G, Redmi 10 5G salah satu pilihan yang tepat. Hape ini juga punya spesifikasi aplik, dimana performanya di tenaga chipset Mediatek Dimensity 700 yang disokong 2 varian RAM, yaitu 4GB atau 6GB, dengan fitur expansion hingga 2GB. Kedua varian RAM tersebut juga hadir dengan memori internal sebesar 128GB. Oleh karena itu, rasanya wajar banget ya kalau smartphone ini mampu menghasilkan skor AnTuTu Benchmark mencapai 299.111 poin. Soal kamera, Redmi 10 5G sendiri memasang kamera utama berukuran 50MP serta 2MP depth camera untuk foto dengan efek bokeh. Sedangkan di bagian depan terpasang kamera berukuran 5MP. Layarnya sendiri berukuran 6,58 inci dengan resolusi Full HD+, serta refresh rate 90Hz. Dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 3 yang membuat layarnya aman terhadap goresan. Sementara untuk daya tahannya, pihak Xiaomi sendiri sudah menanamkan baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung teknologi 18W Fast Charging dan telah dilengkapi 22,5W Inbox Charger dalam paket penjualannya. Untuk spesifikasi dan harga Redmi 10 5G terupdate ada di scene berikut. Lanjut lagi, kali ini ada Poco M3 Pro 5G yang mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7nm sebagai nilai jual utamanya. Chipset yang powerful ini tentunya bakal aman banget buat dipakai main game. Terbukti dari skor AnTuTu dari versi 6x128GB-nya yang sudah tembus di angka 302.680 poin. Buat dipakai main PUBG Mobile di settingan grafik smooth ultra, ponsel ini bisa running di kisaran 40an PS dengan cukup stabil. Terus, buat main Genshin Impact di settingan grafik low 60 PS, HP ini juga masih aman banget loh ternyata. Gak nge-lag dan HP-nya masih tetap adem. Tidak hanya itu, ponsel ini juga memiliki baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan tentunya udah support fast charging 18W loh price money ya. Belum lagi, smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan sensor ganda di bagian depan dan belakang yang bisa mendeteksi cahaya secara 360 derajat lalu menyesuaikan kecerahan layarnya secara alami dan presisi. Untuk membantu mengurangi ketegangan pada mata kita saat menggunakan HP ini dalam durasi yang cukup lama. Pas banget sih buat kamu yang suka push rank sampai begadang. Nah, untuk spesifikasi dan harga Poco M3 Pro 5G tab update-nya ada di scene berikut ya. Balik lagi ke brand Infinix. Kali ini ada Infinix Note 12. Bisa dibilang smartphone yang satu ini tuh menurut nih dia kayak bukan HP Infinix ya. Kenapa? Karena di harganya yang murah yaitu mulai dari 2,4 jutaan aja, kita udah bisa dapet layar AMOLED dan RAM yang udah 8x128GB. Layar tersebut pun resolusinya udah Full HD loh. HP ini ditenagi chipset media T-Helio Gates Manam yang mampu menghasilkan skor Antutu Benchmark mencapai 307.000 poin. Dipake main Mobile Legends di settingan mentok kanan, masih lancar gak ada kendala di kisaran 52-60 fps. Kalo buat main PUBG juga stabil di settingan smooth high dengan frame rate di kisaran 40-an fps. Gimana dengan Genshin Impact? Jawabannya juga sebenernya masih bisa ya. Cuma jelas mainnya di settingan lows aja. Itu pun kamu cuma bakal dapet di kisaran 20-an fps. Jadi buat kamu yang geek sama Genshin Impact, kayaknya harus lirik HP yang lain sih. Tapi buat kamu yang masih tertarik dengan HP ini, mengingat harganya yang cukup murah, kamu bisa cek spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ini. Smartphone 2 jutaan dengan skor Antutu tertinggi selanjutnya adalah Infinix Note 11 Pro, yang sudah dibekali dengan chip dari Mediatek, yakni Helio Gates Manam Ultra Gaming. Chip tersebut merupakan prosesor Octa-Core yang memiliki dua inti ARM Cortex-A7 dengan clock hingga 2,05 GHz dan GPU ARM Mali-G57 untuk kinerja grafis yang halus dan efisien, serta sudah didukung Hyper Engine 2.0 Lite Technology. Tidak hanya itu, Infinix Note 11 Pro hadir dengan kamera utama 64MP, kamera telephoto 13MP, dan kamera DAP 2MP. Sedangkan kamera depannya berukuran 16MP loh, peresemukan ya. Selain itu, ponsel ini memiliki bentang layar yang luar biasa besar dan mewah, berukuran 6,95 inci Full HD Plus Ultra Fluid Display 120Hz, meskipun sayangnya masih menggunakan panel IPS. Kembali lagi ke pembahasan performa, Infinix Note 11 Pro sudah bisa menghasilkan skor Antutu Benchmark yang mencapai angka 339.897 poin, serta mendapatkan dukungan dari RAM LP DDR4X yang cukup besar, yakni 8GB dan memori internal berjenis UFS 2.2 berkapasitas 128GB. Bahkan buat kalian yang masih merasa nggak cukup, tersedia pula fitur Extended RAM yang dapat memberikan tambahan RAM sebanyak 3GB, sehingga total RAM-nya menjadi 11GB. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 11 Pro terupdate, ada di scene berikut. Gimana? Harganya udah ada yang cukup menarik nggak di price money ya? Kalau belum, tenang aja. Nidia masih punya satu produk lagi kok abis ini. Tapi sebelum itu, kalau kamu kepo sama produk yang Nidia rekomendasiin di video ini, kamu juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan kamu sempat ketinggalan dengan beragam info daftar produk terbaik lainnya, ada baiknya, kamu langsung subscribe aja channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Sebagai produk to the bone alias pemungkas nih, ada Redmi Note 11. Untuk menunjang segala aktivitas, terutama di zaman modern yang serba canggih, plus perkembangan teknologi yang sangat pesat, HP Xiaomi Redmi Note 11 hadir untuk menjawab segala kebutuhan kalian. Dimana Redmi Note 11 ini menawarkan desain yang minimalis dan elegan. Selain menawarkan tampilan yang menarik, Redmi Note 11 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur tahan air IP53, yang dapat memberikan proteksi lebih. Dengan harga yang tergolong murah dan bersaing, bisa dibilang smartphone ini menawarkan sejumlah keunggulan. Mulai dari sudah mendukung jaringan 5G, menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 680, punya RAM besar 6GB, dengan memori internal 128GB, hingga memiliki konfigurasi kamera canggih dengan lensa utama beresolusi 50MP. Dengan spesifikasi yang terbilang dewa untuk HP kelas 2 jutaan tersebut, bahkan Redmi Note 11 yang versi 6x128GB, mampu menghasilkan skor AnTuTu Benchmark mencapai 395.000 low price money. Terkait performa gamingnya, pada saat digunakan untuk memainkan game sekelas Genshin Impact, Redmi Note 11 masih bisa memainkan game tersebut di settingan low 60fps dengan cukup nyaman. Sementara untuk game Apex Legends, bisa dimainkan di settingan grafis maksimal, balance dan frame rate high. Hasilnya pun tergolong cukup mulus tanpa ada yang nge-like. Nah, untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 11 terupdate, ada di scene berikut ini ya. Sekalian ini dicun pamit. Jauh bila! Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax